Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Masya Allah Allahumma salli wa sallim Mubarakatuh Para pemirsa, Alhamdulillah Dengan izin Allah Kita ngaji di solusi kita Mudah-mudahan ngaji yang kita sampaikan ini Merupakan solusi dari permasalahan yang ada Pada kesempatan kali ini Yang kita bahas adalah Menu sehat Waktu berbuka pasar Nah Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Selalu dan biasa Mengawali buka itu Kalau menunya ya Kurma Tapi dari sebelum kurma tentu Dengan doa Dengan selalu memohon Dan meyakini bahwa Apa yang kita makan itu rizki dari Allah Allahumma lakasumtu Wabika amantu Wa ala rizkika abdutu Jadi kita yakini puasa untuk Allah Semua rizki datangnya dari Allah Dan itu kita wujudkan dengan sebuah doa Kami berbuka dengan rizkimu ya Allah Nah pengakuan seperti ini jangan disepelekan Allah seneng sekali Karena hambaku itu merasa dia tidak punya apa-apa Kalau bukan karena rizkiku Dia tentu tidak bisa mendapatkan apa-apa Dari rizki itu Dan ini sebuah ungkapan kejujuran Ya Allah Allahumma lakasumtu Kami puasa ini untukmu Dan betul-betul hanya iman kepadamu Dan berbuka dengan rizkimu Nah ini sebuah pengakuan Makanya Jangan meremehkan doa di saat sedang berbuka Ingat Jangan meremehkan doa di saat berbuka Siapa tahu Singketo itu sepele Bahkan banyak orang menganggap Tidak begitu penting Ternyata itu bagian dari solusi kita Ya satu doa Yang kedua Batalkanlah puasa itu dengan kurma Kalau gak ada pak Kalau ini bukan negara Arab pak Ya pokoknya sesuatu yang manis-manis Tapi jangan kayu manis Ya minuman yang manis Yang segar Misalnya buah-buahan Jus Ini kan Berbuka yang sehat Ini penting ini Buah-buahan Untuk menampak gizi Bagaimanapun buah-buahan itu Ya kehendak Allah Itu kudrutnya Allah Masya Allah Maaf-maaf ya Seperti tegan Tegan itu Saya itu sampai Angen-angen Mikir-mikir Dari Dari gak ada Tegan itu Lalu oleh Allah Diadakan Dari beluluk Apa beluluk ya Ya Kelapa muda Terus kemudian tumbuh Kecil Besar-besar Di tangan Menjadi Allahuakbar Menjadi Pohon Yang besar-besar-besar Terus membuahkan Buah Di bucok Di bucok Yang Yang orang Mestinya Percaya Allah Semua Banyu Yang jiru Semua Degan itu Kono Banyu Air kelapa Itu Betul-betul Mujizat itu Makanya Maaf Saya ini Tiap hari Mengkonsumsi Degan Air kelapa Karena orang Bila Degan hijau Dan seterusnya Enggak Pokoknya Degan Dan saya yakini Degan ini Mujizat Kalau bukan Karena Allah Enggak bisa Air segitu Banyaknya Setiap Buah Ada air Kelapanya Allah Waktar Dari yang Tidak ada Tiba-tiba Ada Degannya Ya Allah Ya Allah Masya Allah Ya Allah Itu Makanya Kalau kita Orang Indonesia Cari kurma Susah Ya Degan Itu aja Yang paling sering Syukur-syukur Kalau ada kurma Dan di Jus Pak Kalau jus Sama Degan Bagus Kurma Sama Degan Bagus Sekarang ini Banyak orang Sakit Asam Lambu Pencernaan Kurang Baik Sampai Coba Buka Buka dengan Kurma Atau Dengan Began Atau Dengan Buah-buah Dus Saratnya Yang terpenting Jangan Berlebih Lebihan Supaya Sehat Kan Rasulullah Bersabda Sumutasihku Wasalah Kalian Akan Sehat Apakah Semua Orang Kuasa Itu Akan Membawa Kesehatan Jawabnya Tidak Kalau Sampai Bukanya Jauh Berlebih Lebihan Ya Gak Tambah Sehat Tambah Kelengger Gak Isok Salah Terawih Gak Kakek Yang Dipangan Nah Itu Jangan Berlebih Lebihan Di Dalam Berbuka Di Dalam Mencari Menu Ya Sudahlah Kalau Nuruti Nafsu Gak Untuk 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 Para Pemirsa Alhamdulillah Ini Ngaji Suruh Si Kita Supaya Puasa Kita Sehat Buka Jangan Berlebih Lebihan Dan Jangan Lupa Hurma Buah Buan Yang Manis Terutama Kalau Kita Orang Indonesia Degan Insya Allah Ini Solusi Dari Semua Penyakit Baik Jangan Lupa Selalu Share Dan Subscribe Untuk Saudara-saudara Kita Dimanapun Berada Siapa Tahu Itu juga Termasuk Amal Jariah Panjenengan Untuk Berbagi Ilmu Kepada Yang Lain Terima Kasih Dan Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tahu 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 Terima kasih sudah menonton!